Hai lapisantum memalak artinya sama dengan memeras memaksa dan kau membuat judul yang sangat tendensis mengatakan bahwa saya silahkan kau diskusikan jadi saya kasih waktu ke 4.25 jam kalau tidak ya perurusan dengan hukum seperti yang saya lakukan kepada saudara Deniz Cariesta ini judulnya di Uyak Uyak TV menangis korban pengacara MZ habis-habisan dimintai uang terus sampai jual barang barang apa yang dijual malu saya pun mendengarnya sekelas saya 40 juta mesti kau malu tanda tangan ke saya itu miliaran Pak tapi karena kau datang-datang menangis dalam pengertian minta-minta tolong nah sampai kau datang nah maka Samsung kalau untuk kau laporan saya bertambah kalau kau tidak ada maaf obrolan dengan hukum dan tunggu pengembangannya yang terakhir kepada saudara atau saudari Evi Susanti saudara Evi saudara telah selesai urusan dengan saya saudara sudah ada perdamaian dengan saya ada buktinya ada videonya ada videonya ada beritanya ada fotonya saudara secara sengaja menebar ujaran kebencian kepada saya memfitnah dan mencemarkan nama baik saya padahal begitu selesai urusan saudara dengan saya maka kita sepakat untuk menutup semua yang terkait dengan urusan saudara dengan saya dan Bapak Gator terpujang Nugroho karena itu sebagai istri kedua saya enggak tahu kedua atau ketiga yang penting bagi saya tahu istri-istri tambahan karena istri pertama ada di Medan tahu saya ya istri sah-sah saya enggak ngerti itu tercatat atau enggak tercatat ya sebagai istri kedua cukuplah bagi saudara dengan saudara mendekam dalam penjara 19 bulan tindak pidana penyuapan dan atau korupsi karena itu saya minta saudara untuk juga meminta maaf kepada saya ya meminta maaf kepada saya juga dalam jangka waktu 4 kali 24 jam kalau tidak saudara Evi saya akan ambil tindakan hukum terhadap saudara jangan dicawanceng Bu nanti fokus konsentrasi Bu jangan layani dia biarin ya nanti jadi terkait dengan saudara Evi Susanti ini saya sampaikan saudara mengatakan bahwa penegak hukum itu menyebut bahkan itu jelas mengarah kepada KPK kenapa memakai saya saya akan proses kebenaran ini kalau sampai KPK benar kenapa sampai saudara memilih saya sebagai pengacara apa urusan KPK mengintervensi pengacara itulah yang banyak saya rasakan tapi saya enggak pernah ungkap dewa saudara saya akan ungkap ada apa permainan jadi saudara-saudara sekalian ini penjelasan saya silakan saya sangat kecewa Pak Hotman tidak ada di sini saya kira dia ada di sini saya akan datang juga kami bisa selalu terakhir berdiskusi panjang kalau dia banyak duit bisa sewa private jodong mungkin kan bisa saja saya juga rindu ketemu beliau saya datang jadi enggak lagi gini-gini bilang sama saya saya akan datang ini markasnya nih kan kalau ini dibilang markasnya tapi ini kan jadi kopi ini kan ya jadi itu saya kira itu dari saya silakan ada pertanyaan nanti ditambahkan oleh Bu Ida kemarin kan saya tidak tahu saya datang ke sini lebih kurang pukul 4 sampai setengah 6 ya saya datang setahu saya ini katanya buka dari pagi sampai jam 1 siang kalau itu Sabtu minggu tapi sekarang tutup saya datang kemari ini saya tanya saya survei saya diskusi ada tempat makanan lain ini adalah food court terbuka untuk umum saya mau makan habis ini disini karena itu saya undang teman-teman disini untuk memenuhi janji saya bahwa saya datang ke kopi jodong artinya apa kan dia bilang ini di denis ini semua sama di mata hukum betul bang setuju kalau sama di mata hukum bukan berarti boleh kita sesuka hati betul bang kau pertanggung jawabkan karena itu ya cukup oke cukup terima kasih dan saya akan cek kebenaran video dari saudara denis yang mengatakan uang satu miliar itu di DP saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar kalau ternyata itu palsu dan pihak sorum mengatakan itu benar ternyata palsu maka sorum dan denis akan saya bawa karena hukum tapi kalau asli ya itu jelas telah merendahkan saya itu saja saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini orang ini memang kenapa saya bang silahkan tanya dia itulah saya saya ucapkan terima kasih silahkan ada pertanyaan lagi kemarin penolakan tidak ada tidak ada ini ada orang disini makan disini Pak Johan saya makan disini ada videonya kan baik-baik aja tuh bener nggak Pak betul masalah cuman saya mau melihat tata hotman kelapa gading ini sudah jadi kampung batak saya tengok sedikit sekali orang-orang batak sini rumahnya nggak ada jangan merendah-rendahkan orang lah ya rendah baik gitu enggak boleh memang cukup ya tadi ya karena maunya pantasnya jadi tidak pengolakan itu berasal-amu nggak ada bos saya ini sudah bilang sama kalian saya ini orang jual korang jual rokok pinggir jalan jual ayam cuma ayah saya bedanya dia ulam maaf ya Hafiz Quran dan saya dividik cuma dua katanya saya yang tidak boleh saya lawan orang gila dengan orang lapar tapi di luar itu lawan jadi apa yang saya peroleh hari ini karena Allah dan ikhtiar di luar saya maka saya tidak pernah takut Bos ya saya ini tentu badan hukum salah satu ormas terbesar kekemudaan dan masyarakat di Indonesia dan saya pengacara saya sampaikan ya pengacara keluarga besar Bapak Hercules Rosario Marshal saya pengacaranya ya keluarganya putranya istrinya dan organisasi grip yang beliau pimpin ya jadi enggak usah cerita ini itu cerita ini itu berasal dari sana berasal dari sini saya ini lengkap sudah dalam hidup saya tapi nggak usah bawa-bawa ormas apa-apa sini tapi kalau dia coba-coba saya menghalang-halangi jangan ya ya oke oke sebelumnya sebelumnya terima kasih